Terima kasih. 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 tidak bilang, karena Lomi Orda adalah sebuah pilihan jadi sebenarnya adalah Lomi Orda adalah sebuah teks yang sering saya garap tanpa sadar dan ternyata itu berulang kali hadir kenapa ini teks itu hadir begitu lupa saya menanyakan diri dan saya bicara dengan istri saya memberi bicara panjang lebar kenapa teks itu hadir dan ternyata adaan konsis saya tentang dihadapkan pada ketersudutan seperti dalam kondisi tertentu tidak ada pilihan atau kita tidak bisa hidup di tengah-tengah harus memilih maka lahirlah karya-karya yang akan kita bersama-sama lihat adalah saya sebagai pekerja seni juga terlibat dengan situasi kondisi masyarakat tentu ini adalah satu publikan atau satu statement kecil dan mudah-mudahan statement ini bisa mengubah atau bisa memberikan nilai yang baik yang bisa memberikan kehidupan ini lebih positif dan lebih ada sebuah kata yang paling bagus disini masihkah kita punya mimpi itu kata yang paling luar biasa di dalam abad yang seperti ini dan kemudian mari kita lihat masuk ke dalam ke dalam kata-kata ini karena apa ketika penghargaan Nobel kemarin banyak seni mas yang bertemu di Oslo dan salah satu funding dari film-film seni di Perancis dari presiden dari French itu mengatakan ada yang saya hilang abad ini katanya dia ada satu kata yang hilang dari abad ini setiap saya berbicara tentang seni setiap saya bertanya tentang seni bagaimana pameran toko ini bagaimana film toko ini jawabannya adalah satu tidak jalan apa arti kata tidak jalan ternyata berhubungan dengan pasar tidak jalan dan dia bilang tapi saya masih mensyukuri masih ada yang berkata sangat bagus kualitasnya dan itulah mimpi dari seluruh pecinta film pecinta sirupa pecinta teater pecinta tari dan seluruh pecinta kehidupan karena ketika semua orang berjalan kata tidak jalan artinya tidak dalam pasar sesungguhnya memang kita tidak punya mimpi bagi saya pribadi karya selalu mencapai tiga hal dunia main-main Dunia novelty, kemanusiaan dan dunia kuas kita Dengan mengusahkan putih syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Dan semoga entang akan tetap eksis Akan menjadi makin besar dan makin besar Bukan dalam ukuran karyanya Tapi dalam karyanya Makna karyanya Penggunaannya dan kualitanya Dan saya harap Yang bisa menjadi pantan seniman-seniman Indonesia Yang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton